Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan pada saat ini saat yang paling indah untuk menikmati kebenaran firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan dan memupuk keimanan yang ada dalam kehidupan kita dan saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan hiduplah sebagai orang yang merdeka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan firman Tuhan mengajarkan kepada kita dalam kitab 1 Petrus fasal yang kedua ayat yang kelima belas sampai dengan ayat yang ke tujuh belas sebab inilah kehendak Allah yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka tetapi hiduplah sebagai hamba Allah hormatilah semua orang kasihilah saudara-saudaramu takutlah akan Allah hormatilah Raja saudara yang dikasih oleh Tuhan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah satu pengajaran yang baik supaya saudara dan saya tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk berbuat jahat dan bahkan kemerdekaan itu disalahgunakan untuk menutupi perkara-perkara yang jahat perbuatan-perbuatan yang jahat dan Tuhan mengajarkan kepada kita supaya saudara dan saya tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk keinginan kedagingan untuk kejahatan melainkan Tuhan mengajarkan pada kita supaya saudara dan saya berbuat baik supaya saudara dan saya menghormati semua orang menghargai orang yang muda menghormati orang yang tua dan menerima sahabat-sahabat kita sebagaimana adanya demikian pula Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk mengisi kemerdekaan itu Tuhan berkata kepada kita kasihlah saudara-saudaramu ketika saudara dan saya diperadabkan untuk memberikan kasih memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita apakah saudara dan saya mampu untuk memberikan kasih kita kepada sahabat-sahabat kita itu demikian pula Tuhan juga mengajarkan kepada saudara dan saya takutlah akan Allah kehidupan orang yang sudah diselamatkan tidaknya kita hidup dalam kemerdekaan menjaga kehidupan kita agar kita tidak berbuat jahat dan mampu untuk menghormati orang lain menghormati pemerintahan menghormati raja dan takut akan Allah itulah yang dikatakan oleh Berman Tuhan hiduplah sebagai orang yang merdeka terima kasih Tuhan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin terima kasih Tuhan